Halo semuanya, selamat datang di MaxWatch again Nah, kali ini saya akan melakukan video unboxing di salah satu brand Swiss yang cukup banyak penggemarnya Seperti yang kalian lihat disini, ini adalah brand dari T-Show Dan sebetulnya nih, yang mau saya unboxing kali ini adalah Salah satu tipe yang cukup banyak penggemarnya Dan mungkin sudah ditunggu penggemarnya ya Oke, apa itu? Oke, langsung aja ya Kita open dulu case-nya Yang sebetulnya mungkin kalian sudah familiar ya dengan bentuk box T-Show ya Tapi mungkin banyak yang belum menyadari ya Bahwa di box T-Show ini terdapat pouch Jadi buat kalian-kalian yang suka membawa jam tangan lebih dari satu Pouch ini bisa digunakan untuk mengantongi jam tangan kalian Terdapat di bawah penutup box-nya Well, langsung aja Well, ini dia Ini adalah salah satu yang cukup ditunggu Mungkin semenjak dari tahun lalu ya Kalau nggak salah, atau mungkin lebih Saya belum sempat menghitung Tapi yang semenjak jam ini pertama kali rilis Dan sempat ada Namun sempat menghilang beberapa waktu Dan sudah banyak sekali penggemarnya yang menanyakan Kali ini sudah ready kembali ya Dia sudah muncul kembali Ini adalah T-Show Seastar 1000 Yang terbaru ya Oke Wow Setelah di open ternyata Lebih bagus dari dugaan saya sih Berbeda sekali dengan T-Show Seastar 1000 Yang sebelumnya ya Yang desainnya cukup lebih terlihat sporty Kali ini Walaupun masih dengan spesifikasi diver Tapi T-Show ini lebih memiliki style yang lebih elegans ya Bahkan kalau saya bilang Ini lebih cocok untuk daily beater Atau bahkan untuk casual atau semi formal wear ya Oke langsung aja ya Pertama kali dilihat Wah jam ini cukup memukau sekali ya Untuk case diameternya Nah ini buat yang suka jam yang nggak terlalu besar Mungkin kalian akan senang Atau mungkin yang memiliki pergelangan sedang Jam ini memiliki diameter kurang lebih 43 mm Jadi ini adalah jam Untuk sekarang ini jam berdiameter cukup sedang ya Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil Dan untuk ukuran diver ini udah pas banget di size seperti itu ya Dan untuk ketebalannya sendiri Dia memiliki ketebalan hanya 12,7 mm Dan untuk bahannya sendiri Bahan dari jam ini terbuat dari stainless steel Dengan stainless steel jenis 316L ya Dan ini maka terlihat mewah sekali Karena pada kaca sudah terbuat dari sapphire glass Atau sapphire crystal glass Sedangkan pada bezel Ini sudah terbuat dari bahan ceramik Mungkin orang sebutnya biasanya dengan keramik ya Masih terdapat dengan Terdapat lumepip pada bezel Ini adalah atribut wajib Bagi semua jam diver ya Dan ini One directional bezel Pada movement Untuk Tisho Sistar 1000 ini Dia memiliki movement Power Matic 80 Dengan kaliber Power Matic 80 Triple 1 ya Kenapa disebut Power Matic 80 Karena jam ini Jika power reserve nya terisi penuh Dia akan bertahan hidup Estimasinya ya Up to 80 jam ke depan Jadi mungkin Sudah lebih dari 2 hari ya Dan jam ini sebetulnya cukup enak dipandang ya Cukup ergonomis Selain diameternya yang pas Dari segi dial nya juga Pas ya komposisinya Untuk Untuk Pada Di atas marker jam 6 Ini terdapat Tanggal Jadi tidak mengganggu Marker yang lain Tulisan Tisho Beserta Tulisan Sistar Power Matic 80 nya juga Pada posisi yang pas Jadi Tidak mengganggu Fungsi Pada jam Dan lebih mudah dibaca Jarum nya cukup Besar Jadi lebih visible ya Atau mungkin Lebih gampang dibaca Dan markernya juga Tidak terganggu Oleh marker Marker yang lain Atau mungkin Fitur-fitur yang lain Jadinya Cukup ergonomis sekali Nah Untuk Varian pada Strap Yang saya unboxing Ini Memiliki Strap rubber Silikon rubber Dengan khas Logo T Pada strap nya Pada back case Mari kita lihat Nah Berbeda dengan Sistar 1000 Yang quartz chronograph Untuk Sistar 1000 Power Matic 80 ini Back case nya Adalah exhibition ya Atau Clear back case Jadi kalian bisa Langsung melihat Movement jump ini ya Enak sekali sih Buat dinikmatin Keren banget Untuk finishing nya Beberapa bagian Di finishing Dengan matte finishing Tapi ada beberapa Bagian Dengan polish finishing Jadi lebih Terlihat Mewah ya Atau mengkilat Pada crown Juga terdapat Logo T Atau t-show Untuk harga Dengan spek Seperti ini Bisa langsung Dicek Di Website kita Di Jamtangan.com Oh ya Tapi ini mungkin Yang sedikit PR ya Atau mungkin Homework buat kalian Yang suka Gonta ganti strap Tiso Sistar 1000 Power Matic 80 ini Memiliki Lak Yang ukuran Lak Yang gancil Yaitu 21mm Well Sebetulnya sih Gak cukup Susah ya Mungkin Antara Kalau mau fit Bener Mungkin kalian harus Mencari Yang 21mm Atau mungkin Bisa pesan Custom ya Biasanya Buat yang Suka Mengganti strap Atau mungkin Kalau mau gampang 22mm Tapi butuh Apa ya Butuh kerja keras Sedikit Untuk di fitting Ke 21mm Atau mungkin 20mm Juga bisa Walaupun mungkin Ada gap sedikit Oke Untuk Sistar 1000 Ini Sebetulnya Untuk yang Baru datang Ini Memiliki Tiga varian Salah satunya Ini yang saya pegang Dengan rubber strap Dengan warna Full black Nah untuk berikutnya Masih dengan Warna hitam Dengan Case Berwarna Original Stainless steel Nah ini Lebih terkesan Casual Dan lebih cocok Untuk Daily bitter Kalau yang hitam Tadi Lebih terkesan Elegance Dan tactical Oh ya Ini strapnya Juga Memiliki perbedaan Kalau yang tadi Strapnya Terbuat dari Rubber Kalau yang ini Strapnya Apa ini ya Feelnya Seperti Nilon Nilon Atau canvas Pada bagian Belakangnya Ini kalau Saya lihat Speknya Terbuat dari Sintetik Lacknya Masih Tetap Di lack Yang sama 21mm Namun Untuk pengunci Pada strap Ini berbentuk Butterfly Butterfly Clasp Bukan Buckle Untuk spek Yang lain Masih tetap Sama Dengan Keramik Bezel Dan kaca Sapphire Crystal Dan untuk Varian yang Terakhir Ini sebutannya Banyak yang Sebut ini Ada yang Menyebut White Pearl Atau mungkin Ada yang Menyebut Silver Dial Karena efek Sunburst Atau mungkin Bisa disebut White Sunburst Tapi yang Pasti Ini Lebih Condong Ke warna Putih Sunburst Dengan Strap Full Stainless Steel Masih Masih diukaran Yang sama Luck 21mm Buat kalian Yang mungkin Butuh Jam Sporty Tapi Terkesan Versatile Ya mungkin Sporty Namun Bisa dipakai Untuk Semi Formal Jam Ini Lebih Cocok Karena Memiliki Strap Stainless Steel Dengan Desain Silver Atau Putih Sunburst Atau White Sunburst Yang Elegan Dipadukan Dengan Keramik Bezel Berwarna Hitam Ini Perpaduan Yang Elegan Sekali Dan Kalau Ganti Strap Ini Sebetulnya Cukup Indah Jika Dipadukan Dengan Strap Berbahan Letter Oke Untuk Pembelian Jam Ini Mungkin Bisa Langsung Klik Link Website Kita Dan Langsung Procasing Sebelum Jam Ini Hilang Dari Pasaran Oke Sekian Unboxing Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Unboxing Berikutnya Terima Kasih